Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabel Kreasi Yang kali ini membawakan tentang Bagaimana cara Membuka file SOR Dan file TRC File tersebut merupakan file Dari hasil OTDR Oke, simak terus videonya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Untuk cara bukanya Disini ada dua aplikasi Yaitu untuk buka Format SOR Dan untuk buka format TRC Yang pertama kita buka dulu Format TRC Setelah terbuka Ini format TRC Untuk OTDR Maret EXPO Biasanya EXPO Yang pakai TRC Merk Kanada Kita langsung buka Open Kita cari File-nya berada di Tadi saya sudah simpan di D Simpan di D Simpan di D OTDR Dan buka file TRC Oke, sudah terbuka Nah ini Gambarannya atau grafiknya seperti ini Ini hanya sampling saja ya Ini kursor di K1 Langkah 2 Ketiga menunjukkan ada titik-titik sambungan Ini yang merah-merah ini Titik-titik sambungan Pasti dia naik atau ada tandanya Nah ini Ini sudah ke perangkat Perangkat ini bisa berbentuk OTB Atau DC Kita langsung ke result Pencet result Kita terlihat 150 130 Ini lambdanya Hasil OTDR-nya Ada 2 lambda Itu 150 Dan 13 13 10 Klik untuk Meng-set Atau menyimpan Kita klik Print Dan cari PDF Ini harus PDF Biar gampang Karena PDF Itu Sudah familiar Kita juga langsung Print Bisa Langsung Set Tunggu Nanti juga keluar sendiri Sekarang sudah keluar Kita posisikan Resetnya Di tempat Yang tadi Nama file Tetap Sama Set Oke Kita tunggu Keluar BDF Versi PDF Oke Sekarang Sudah terlihat Hasilnya Ini Panjangnya Panjang Kapal Grafik 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 Ke Set Semua Ini Untuk Lambda 150 150 Untuk Versi ini Ini Persinya Ada Dua Lambda Sekaligus Print out Itu Ada 150 Dan Ada 13 10 Ini 13 10 Oke Kalau sudah Gini Bacanya Enak Dan Bisa Langsung Print Oke Lanjut Dengan Cara Dengan Aplikas Yang kedua Yaitu Yokogawa Viewer Ini Untuk OTDR Format Short Pertama Kita Buka Yokogawa Aplikasi Yokogawanya Nah Ini Versi Yokogawa Copyright 2019 Oke Kita Langsung Buka Sampai Masih Tetap Di Direktory Yang Tadi D Otdr Langsung Buka Yang Format Short Sudah Kelihatan Grafiknya Ini Sudah Naik Ke Perangkat Dan Satu Lagi Sudah Naik Perangkat OTP Atau ODC Ini Jaraknya Sudah Kelihatan Oke Kita Sekarang Langsung Untuk Nyimpan Kita Klik Print Ini Diganti Dulu Cari File Ke Pdf Oke Setelah Ini Kita Ganti Namanya File Dan Set 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 Tersimpan Kita Buka Nah Ini Sudah Kelihatan Hasilnya Untuk Yokogawa Ini Cuman Antara Lambda 15 150 Dan 1310 Itu Terpisah Gak Bisa Jadi Satu Atau Gak Jadi Satu File Ini Lambda Lambda 150 Kalau Kalau Udah Jadi PDF Kayak Gini Kita Udah Bisa Print Oke Terima kasih Semoga Video Yang Saya Buat Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Bermanfaatullahi Bermanfaatullahi